Intro Halo bro bro ku dimanapun bro berada bagaimana kabarnya? Sehat? 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 Apa? Tipes? Hehehe elah bro istirahatlah bro Baiklah kembali lagi bersama saya di jump in the film Yang kali ini bro saya akan membawakan sebuah film yang sangat fenomenal dan luar biasa sekali Banyak yang request film ini Enggak juga sih Tapi saya pastikan film ini itu sangat bagus sekali Inilah Emancipation Film ini diadaptasi dari kisah nyata Dan bercerita tentang keadilan yang diharapkan oleh para budak pada masa perang dunia Mengikuti kisah dari toko bernama Peter Seorang budak pria yang bekerja di kebun kapas milik Kapten John kala itu Dan pada waktu itu Abraham Lincoln sebagai presiden Memproklamasikan emansipasi yang berimbas pada keadilan para budak Para budak ini termasuk Peter tentu saja mengharapkan hal ini Akan membawa perubahan terhadap kehidupan mereka yang selama ini memprihatinkan Pada tahun 1863 Seorang budak yang bernama Peter Dia bekerja di perkebunan kapas bersama istrinya yang bernama Dodian Dan juga beserta anak-anaknya Ketika Peter mengetahui bahwa dia akan dijual kepada pemilik baru Dia menghabiskan saat-saat terakhir bersama keluarganya dalam doa Ini Peter ini sangat alim sekali guys Sampai beberapa orang kulit putih datang untuk menyeretnya keluar bagikan sampah Peter pun berusaha untuk melawan sambil berteriak-teriak dan merontah-rontah menahan cengkeraman mereka Namun orang-orang itu malah tak segan-segan untuk menodongkan senjatanya ke Ardodian Sehingga hal itu sontaklah membuat Peter mengalah dan menegaskan bahwa dia hanya tidak mau diseret-seret semacam itu Namun sayang pada akhirnya orang kulit hitam selalu dizolimi Peter dan sekelompok budak lainnya pun diangkut ke dalam kandang seolah-olah mereka ini adalah hewan ternak Dan di dalam kandang sana Peter berjanji kepada anak-anaknya Suatu hari nanti dia akan kembali untuk mereka Setelah sekian lama dihabiskan dalam perjalanan mereka tiba di lokasi kerja baru mereka Dan itu merupakan tambang pembangunan ril kereta api Kondisi di sana itu seratus kali lebih buruk daripada di perkebunan Peter sebelumnya Nampak di sana itu banyak kepala para budak yang berani membangkang Terpenggal dan tertancap di pagar kayu menghiasi pintu masuk neraka itu Terima kasih telah menonton! Mereka tidur di dalam sangkar dan bahkan ketika mereka sudah bekerja keras Para tuan kulit putih itu tidak akan ragu untuk memukul dan menghina mereka Dan untuk mengobarkan semangat dalam diri para budak Mereka itu sering mengutip Alkitab untuk membenarkan tindakan mereka Bahwa orang budak semacam mereka itu layak untuk bekerja hingga mati Yang mereka katakan adalah bahwa ini semua itu sudah sesuai dengan jalan Tuhan Nah, menggunakan agama untuk menggerakkan masa Kok kayak nggak asing gitu ya? Miripi Sopo yo? Dan di sana itu benar-benar bagaikan neraka bro Bahkan kematian di mata para budak itu sudah menjadi hal yang biasa Para tuan-tuan kulit putih itu benar-benar biadab dan tidak berperik kemanusiaan Di lain waktu, bos para penjaga tengah mencap wajah mereka Dan terlihat juga di sana ada dua pria kulit hitam yang sebagai tangan kanannya mereka Yang juga sebenarnya mereka itu dibeli sebagai budak Tetapi mereka terpilih menjadi bagian dari penjaga Karena keterampilan berburu mereka Peter mencoba yang terbaik untuk berperilaku tetapi percuma saja Bahkan ketika dia mencoba untuk membantu temannya Dia dimarahi karena berani melakukan hal itu Dan pada suatu malam setelah semua budak dikirim kembali ke kandangnya Mereka harus melihat bagaimana John terlempar ke dalam Sambil menggeliat kesakitan karena pipinya yang dicap itu Seorang budak bernama Thomas gemetar dalam ketakutan Sehingga di sana Peter mencoba untuk menghiburnya Dengan memintanya untuk mengingat orang-orang yang dicintainya Dan menganggap ini semua itu hanyalah pekerjaan Dia juga mengucap sebuah firman Tuhan Yang dimana Tuhan akan selalu menjaga mereka Tetapi John justru malah mengejeknya Karena jelas-jelas Tuhan tidak pernah ada Dan tidak pernah peduli dengan mereka para budak Di sana Peter tidak bereaksi terhadap ejekan itu Dan justru dia tetap tenang dan menjanjikan John Untuk mendoakannya juga Beberapa waktu kemudian Peter tidak sengaja Mendengar dua penjaga kulit putih tengah berbicara Tentang beberapa berita yang sangat penting Dimana Abraham Lincoln yaitu Presiden Amerika yang ke-16 Yang pada waktu itu masih menjabat Beliau telah mendeklarasikan Dan membebaskan semua para budak yang ada di tanah Amerika Dan sekarang semua orang yang berhasil melirikan diri Yaitu para budak-budak itu Mereka semua menuju ke Baton Rouge untuk mendapatkan bantuan Namun percakapan itu tiba-tiba terputus Ketika seorang budak membuat sebuah kesalahan dengan makanannya Sehingga di sana penjaga kulit putih itu Bermaksud untuk menghukumnya Tetapi Peter dengan berani datang dan membela Menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang anak kecil Penjaga itu memukulnya sebelum mengeluarkan senjatanya Dan ingin siap membunuh Peter Tetapi entah kenapa Sang ketua penjaga yaitu Faisal menghentikannya Seolah-olah Faisal ini menaruh minat khusus kepada Peter Karena sikap kolotnya itu Kemudian ketika Peter kembali ke kandang Faisal pun mendekatinya guys Terus ngomong sama Peter Bahwa dialah Tuhannya Dan Peter adalah anjingnya sekarang Namun di sana Peter justru membalas Faisal dengan ukapannya yang sangat sarkas Dimana jika dia anjingnya Harusnya dia memberinya daging-daging yang enak Di sanalah Faisal tertawa terbak-baha Dengan begitu Keesokan harinya Dia mengikat Peter dengan rantai Dan membuatnya berlutut di depannya Sementara anjingnya itu terus menggonggong dan mengeram pada Peter Yang jaraknya hanya beberapa inci di antara mereka Yang membuat sekarang si anjing-anjing itu benar-benar hafal sekali dengan aroma Peter Yang bisa dikatakan kelebus Karena saya ragu kalau Peter pernah pakai deodoran Lalu waktu Isoma Anjay Isoma Di sana Peter memberi tahu budak lain Tentang berita pembebasan budak yang diucap Lincoln Dan tentang lokasi Baton Rouge yang bisa mereka capai setelah 5 hari berjalan melalui rawa Beberapa budak ragu-ragu karena berjalan ke sana itu akan sangat sulit Tapi Peter mengingatkan mereka Jika tidak kabur Bertahan di tempat macam ini juga sama sulitnya dong Dia juga mendapat dukungan dari beberapa orang Dan siap mengikuti Peter jika kesempatan itu datang Sekarang mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri Suatu hari yang tandus Tiba-tiba seorang budak mati di tengah pekerjaannya Dan para penjaga pun memerintah Peter Untuk menyeretnya ke lubang Di mana mereka membuang semua mayat para budak-budak yang mati Di sana Peter juga disuruh untuk mengubur para mayat-mayat itu Namun disanalah Peter menyadari Bahwa inilah ini adalah kesempatan sempurna baginya Untuk melaksanakan rencananya Sehingga dia menunggu Lalu ketika para penjaga terganggu oleh ledakan Dinamit yang biasanya mereka buat untuk menghancurkan batu Disanalah Peter beraksi guys Tambang itu menjadi sangat kacau Peter dengan mencuri beberapa senjata Dia berhasil masuk ke dalam hutan Dan disusul oleh yang lainnya juga Meskipun sebagian dari mereka terkena bidikan dari Faisal Disana Faisal sangat membenci kenyataan itu Bahwa Peter berhasil lolos begitu saja Dengan begitu Dia mengajak Harrington dan juga Knawles Dan anjing-anjingnya Untuk memburu Peter Yang berhasil kabur tersebut Peter pun disana berhasil bekerja sama dengan tiga temannya Dan dia memimpin mereka melalui hutan Dengan waspada terhadap bahaya apapun yang mendekat Akhirnya mereka berhasil menemukan rawa-rawa Dan sebagian besar tim tidak keberatan untuk menyeberang Tetapi Thomas sangat takut ketika dia melihat buaya yang ada di rawa itu Dengan begitu sehingga Thomas harus ikhlas diterjang oleh anjing-anjing yang mengejarnya Faisal disana menuntut Thomas untuk memberitahu Tentang kemana kelompok itu akan pergi Tetapi Thomas menolak untuk menjawab Sehingga hal itu mendorong Faisal untuk menawarkan kesepakatan Jika Thomas memberitahunya Kemana yang lain akan pergi Dia akan mengizinkannya pergi Thomas pun yang ketakutan Dia mengakui apa yang dia ketahui Dan memang awalnya diperbolehkan untuk Thomas nyebrang ke rawa Tapi itu hanyalah kebohongan semata Sementara Peter, John dan juga Gerdon Yang selesai melintasi rawa dengan selamat Peter berpikir mereka harus mengambil jalan ke rawa lainnya Tetapi John tidak mau menerima perintah dari siapapun Dan memutuskan untuk mengikuti jalan konvensional Yaitu jalur kuda Dengan perasaan bahwa dia bisa tetap aman berkat pistol yang dia curi Sedangkan Gordon ingin mengikuti Peter kemanapun dia pergi Tetapi Peter berpikir mereka akan lebih sulit dilacak jika mereka berpencar Sehingga Gordon memilih jalannya sendiri melalui jalur tersebut Peter juga mengingatkan Gordon untuk cukup mengikuti suara meriam Lincoln Maka dia akan sampai di tujuan mereka Setelah itu, Peter mulai memilih jalannya sendiri Hanya untuk menemukan kakinya berdarah karena dia telah terkena peluru Dia harus segera melakukan sesuatu atau anjing-anjingnya Faisal akan mencium baunya Tapi pertama-tama dia harus berlari sedikit lagi untuk membuat jarak antara dia dan juga Faisal Lalu beberapa saat kemudian, Peter menemukan sebuah rumah milik keluarga kapitalis Seorang kulit putih yang juga memelihara para budak Peter pun mencari cara untuk menghabat darahnya agar tidak terlalu banyak yang keluar Kemudian dia menyelinap di balik tumpukan kayu Hal itu memungkinkan dia untuk mengambil setetes air untuk dia minum Namun sayang ketika dia mencuri jemuran Dia ketahuan sehingga membuat situasi heboh dan dia harus cepat melarikan diri Faisal yang mendengar suara itu langsung saja mengikutinya Dan dimana dia diberitahu oleh keluarga itu tentang arah yang diambil oleh Peter Peter pun disananya bisa berlari secepat mungkin Dan hanya berhenti untuk membalut lukanya dengan gombal yang dia curi tadi Beberapa saat kemudian, dia melepas baju yang berlumuran darah itu Dan sengaja meninggalkannya di sana agar anjing-anjing Faisal dapat menemukannya Sementara itu, dia bersembunyi di bawah air rawa Membuat semua yang mengejarnya itu tertipu Dan berjalan menyusuri rawa sambil mengira bahwa Peter telah menyeberanginya Apadahal, Peter masuk ke dalam air dan menahan nafasnya hingga kelompok itu benar-benar pergi Setelah dirasa aman, dia pun menepi Tetapi Benar saja, buaya itu mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya Sehingga Peter harus bertarung dengan buaya tersebut Pada saat itu, bebarengan dengan Doden yaitu istrinya Bangun dari mimpi buruk dimana dia melihat suaminya dalam bahaya Anak-anaknya juga terbangun dan mulai mengkhawatirkan ayah mereka Tetapi, Doden meyakinkan bahwa ayah mereka masih hidup dan akan segera datang Karena ayah mereka adalah ayah yang hebat dan selalu bisa melakukan hal-hal yang hebat Yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain Contohnya, menampar Chris Rock lah itu Saat malam tiba, Peter bersembunyi di atas pohon Dan menggunakan pisaunya untuk melepaskan lintah-lintah rawa yang menempel di tubuhnya Dan tanpa sadar bahwa darah-darahnya itu menetes di sekitar Sementara itu, Faisal dan anak buahnya masih belum menyerah dan menemukan buaya yang mati itu Dan membelah perutnya hanya untuk mengetahui bahwa perutnya kosong Yang berarti Peter berhasil melarikan diri Kesokan paginya, Peter terus berlari sambil memastikan tubuhnya tetap tertutup lumpur dan kotoran hewan Itu membantu untuk menutupi baunya agar tidak mudah terdeteksi oleh anjing-anjingnya Faisal Ketika dia harus melintasi rawa lain Dia memikirkan keluarganya dan berdoa kepada Tuhannya untuk menjauhkan rasa takut dalam dirinya Dan ketika matahari tiba-tiba menyinari dia Dia menganggapnya sebagai tanda yang baik Lalu kemudian Peter beruntung Dia menemukan rumah pohon yang ditinggalkan Dengan air bersih dan beberapa sisa makanan di sana Dan juga beberapa arang panas Jadi Peter menggunakannya untuk memanaskan pisaunya Untuk membakar luka di kakinya Setelah itu, dia juga meletakkan arang itu di ember yang kosong Dan membawanya untuk memanjat dan mengambil sarang lebah madu Namun sayang, akibat asap itulah Faisal menjadi curiga dan mulai menuju ke arahnya Tetapi Peter sudah dalam perjalanan untuk keluar Rumah pohon itu juga memiliki perahu Dan Peter segera berlayar pergi sambil menikmati rasa madu yang dia ambil tadi Sementara itu di kebun Dodian didekati oleh tuannya yang mengatakan kepadanya Bahwa dia menjualnya ke tempat lain Dan dia akan pergi dalam 2 hari lagi Dan masalahnya, anak-anaknya itu tidak diizinkan pergi bersamanya Karena tuan barunya akan memberinya suami baru Dodian sangat terluka atas berita itu Karena di dalam hatinya, dia masih ingin menunggu disini sampai suaminya kembali Jadi dia mengambil sebuah pilihan yang sangat ekstrim bro Jadi agar dia tidak dijual, dia pergi ke salah satu mesin yang digunakan untuk produksi kapas Dan memasukkan tangannya ke dalam sana dan berpura-pura dia terjebak dalam kecelakaan Ih, mungkin dia menyakini Kalau dia cacat, mungkin saja juraganya itu tidak akan menjualnya Kembali ke Faisal, dia juga menemukan rumah pohon itu Berkat penciuman anjingnya Dan dia juga berhasil melacak arah perjalanan Peter Saat dia menyeberangi sungai, Peter bergegas untuk menuju hutan Dimana dia terkejut bertemu lagi dengan John Yang marah dan mengira bahwa Peter sengaja membawa orang-orang klik putih itu kepadanya Lah, gimana John? Sehingga di sana Peter bersumpah Dan dia tidak seperti yang dikatakan oleh John ini Bahkan dia mengajari John cara untuk menyembunyikan aromanya dari penciuman anjing-anjingnya Faisal Yaitu dengan menggunakan bawang putih Tetapi John malah mengabaikannya Dan sebelum mereka akhirnya bersembunyi Ketika mereka mendengar anjing-anjing Faisal itu berlari ke tempat mereka Peter bersembunyi dan masuk ke dalam akar pohon Sementara John dia memilih untuk memancat pohon Dan anjing-anjing itu dengan cukup mudah Mereka akhirnya berhasil mengetahui John Faisal dan anak buahnya dengan mudah menemukannya Di sana John menolak untuk turun Sehingga Faisal membuatnya terjatuh dengan sebuah tembakan Di sana kembali lagi Faisal menuntut informasi tentang keberadaan Peter Tetapi John ternyata memilih untuk diam Dan tidak mengatakan tentang persembunyianya Peter Dengan begitu Faisal memutuskan untuk memanggal kepalanya Dan memberikannya kepada Harrington dan juga Knaules Untuk mereka bawa kembali ke perkemahan sebagai pesan Dan dipasang di pagar kayu seperti yang kita lihat di awal tadi guys Setelah menunggu beberapa jam Untuk membuat jarak antara dirinya dan juga Faisal Peter pun keluar dari persembunyiannya Dan dia begitu sangat terpukul ketika melihat jasad John itu tanpa kepala Dengan begitu dia memaksa dirinya untuk terus berjalan dengan kesedihan yang membebani pikirannya Hingga tiba-tiba dia melihat ada segerombolan kuda berlari dengan salah satunya terbakar Peter mengikuti arah mereka datang dan menemukan sebuah rumah di sebuah perkebunan Tetapi semuanya terbakar dan semua orang kulit putih mati Sepertinya para budak disini juga mendengar berita dari Lincoln dan mengambil tindakannya sendiri Dengan mengeluarkan pisaunya untuk berjaga-jaga Peter memasuki rumah itu dan perlahan-lahan berjalan melewati ruangan Sampai dia menemukan sisa-sisa makanan di sana Setelah itu dia mendengar suara aneh datang dari atas Dan dia mengikutinya sampai dia menemukan seorang gadis tengah sekarat terjebak di bawah harpa Peter pun segera menyelamatkannya dan membawanya keluar Di mana dia meletakkannya di atas meja sebelum mencoba mengambilkan air Lalu gadis itu memberinya kalung leontine saliknya Dan Peter memahami apa yang dia butuhkan Yaitu sebat doa dan menuntunnya ke dalam kematian yang damai Lalu tiba-tiba datanglah Harrington Di sana Peter seolah-olah tidak berdaya Namun di sanalah Peter mulai berani untuk melawan Pada saat itu Kunawles juga tiba di sana Tapi Peter tanpa ragu menembaknya Di sana Kunawles mencoba menjelaskan kepada Peter Bahwa dengan Peter yang bisa membunuh buaya Dan sebagai pemburu yang hebat Dia akan dapat diterima menjadi tangan kanannya Faisal Namun di sana Peter sudah sangat muak melihat Kunawles Yang sebagai tangan kanan Faisal yang juga ikut menyakiti orang kulit hitam Lalu setelah itu Peter mendengar suara anjing yang semakin mendekat Dia pun memutuskan untuk lari ke ladang kapas untuk berlindung Dan ketika anjing itu datang dia tidak ragu lagi untuk meledakan si anjing itu Dengan itu Faisal pun lebih bertekad untuk ingin menangkap Peter Dan meramat-ramat dan meng-eh lah pokoknya Keesokan paginya Peter tiba di pantai yang dipenuhi dengan mayat orang kulit putih yang tewas Selama konfrontasi melawan tentara Lincoln Sayangnya mereka tidak memiliki perbekalan untuk dia bawa Lalu dari kejauhan dia juga dapat melihat kapal dari pasukan Lincoln Peter di sana sangat bersemangat saat itu Akhirnya dia akan mencapai kebebasan dalam hidup Peter pun mulai berlari Tapi tiba-tiba seekor kuda muncul di sisi lainnya dan itu adalah Faisal Mas Faisal di sana menghajar Peter habis-habisan Hingga di sana Peter benar-benar tidak berkutik Lalu di sana Faisal menawarkan Peter beberapa daging makanan anjing yang dimilikinya Memintanya untuk kembali ke dalam kandang dan memintanya untuk mengemis Di sana Faisal mengeluarkan senjatanya dan mengingatkan Peter bahwa dia adalah Tuhannya Tetapi sebelum dia bisa menarik pelatuknya Dan penyelamatan itu merupakan dari para prajurit Lincoln yang dipimpin oleh Lieutenant Kew Lalu Peter pun dibawa ke tenda rumah sakit di kem mereka yaitu di Baton Rouge Karena luka kakinya yang telah terinfeksi Beberapa hari kemudian Peter tidak melakukan apapun selain bermimpi tentang keluarganya Dia hanya bisa berbaring Saat Peter merasa lebih baik Dia melihat salah satu tentara untuk mendapatkan surat-surat barunya sebagai orang bebas Meskipun dia harus mengarang beberapa informasi yang dia tidak tahu Kayak seperti usianya Kayak bapaknya, ibunya, keluarganya Peter lupa tentang hal itu Sayangnya dia tidak diizinkan pergi untuk mencari keluarganya Namun tentara kulit putih itu mengambil keuntungan dari fakta Bahwa para budak secara teknis adalah barang selundupan yang dicuri Dan memberi mereka dua pilihan Mereka dapat bekerja di pertenakan federal atau bergabung dengan angkatan darat Di sana Peter jelas dia menolak untuk terus mengikuti perintah Tetapi ketika tentara tersebut menunjukkan bahwa bergabung dengan angkatan darat Dapat membantunya menyelamatkan keluarganya Dan bebas selamanya Peter pun menerima untuk bergabung Setelah itu Peter mengetahui bahwa angkatan darat telah menemukan Gordon Dan dia terluka Tetapi masih hidup Peter senang melihatnya Tetapi dia sedih untuk mengatakannya bahwa John telah meninggal Lalu Peter pergi untuk mengambil seragamnya Tetapi pertama-tama dia ditanya Apakah dia benar tertarik dan membantu tujuan untuk perang melawan penjajahan orang kulit putih Dan dia juga dimintai untuk pemotretan Untuk bahan jurnal yang akan mengungkapkan tentang kenyataan di balik perbudakan Agar seluruh dunia tahu tentang kesuraman itu Dan Peter pun setuju untuk menunjukkan hal itu Dimana dia memperlihatkan bekas luka ratusan cambukan yang ada di punggungnya Sungguh sangat mengerikan bro Selanjutnya Peter dibawa menemui jenderal yang menanyakan semua informasi yang mungkin dia miliki Tentang tambang rel kereta api yang dia bangun dan lain dan lain dan lain Setelah itu Peter juga membagikan semua informasi yang dia miliki Sanjenderal menatap fotonya Dan menunjukkan bahwa bekas luka yang dimiliki Peter Itu sama dengan ketidaktaatan dan sebuah simbol kelemahan Yang bukan menjadi kualitas yang baik untuk dimiliki prajurit di angkatan darat Justru disana Peter malah memberah dirinya Menjelaskan bahwa bekas luka itu berarti dia telah dipukuli berkali-kali Disiksa ratusan kali Sebuah pembangkangan untuk melawan Dan meskipun dia dihajar habis-habisan Dia tidak pernah berhenti bertarung untuk memperjuangkan keadilannya sebagai manusia Dengan begitu Sang jenderal pun yakin dengan tekad yang dimiliki oleh Peter Dengan begitu Peter dan semua prajuritnya pun menuju ke parit Dimana sang komandan mengingatkan mereka Bahwa mereka sedang berjuang untuk kebebasan Dengan pidato yang menyentuh hati Banyak tentara jatuh tertembak musuh Namun barisan mereka tetap kokoh Itu semua tidak menghentikan mereka Dan tanpa ragu-ragu Mereka terjun ke pertempuran yang nyata Terima kasih telah menonton! Peter disana terkena ledakan yang membuatnya terpental dan pingsan Beberapa menit setelah dia bangun Dia menyeret tubuhnya yang sakit itu ke dalam lumpur Untuk terus membantu menembaki musuh Kapanpun dia punya kesempatan dan memberikan bantuan bagi setiap rekan-rekan yang sekarat Dan pada akhirnya Meskipun bersimbah darah Dia terus melangkah maju di atas pengorbanan para pasukan yang gugul Para pasukan orang kulit hitam berhasil memukul pertahanan Hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke garis musuh untuk menghentikan meriam Dan pada akhirnya mereka mendapatkan kemenangan yang mutlak Kini mas bro dan mbak bro ketika setelah perang mereka menangkan Para prajurit itu mengunjungi setiap perkebunan untuk membebaskan para budak Ketika mereka tiba di rumah Di rumah tempat Peter dulu bekerja Semua orang awalnya terkejut dan tidak mempercayai berita kebebasan itu Namun pada akhirnya Kebahagiaan itu segera mengambil alih suasana hati mereka Dan akhirnya mereka memahami apa itu kebebasan yang sebenarnya Melihat mantan tuan kebun itu telah mati di tangan hakim Peter mulai mencari keluarganya dan hampir khawatir ketika dia tidak dapat menemukan mereka Namun ketika dia mulai berdoa secara perlahan dia melirik ke sampingnya Dan membiarkan Tuhan memimbingnya untuk menemukan istri dan anak-anaknya Dan mereka berpelukan dalam sebuah kerinduan dan kemenangan Bro ini adalah foto Peter yang asli Dijadikan sebuah bagian dari ikonik dari sejarah Dan dia berkeliling dunia berkali-kali pada tahun 1863 berkat proklamasi dari Lincoln Dan lebih dari 400 ribu orang kulit hitam Melarikan diri dan berhasil bebas pada tahun 1865 Hampir 4 juta budak di Amerika diakui sebagai manusia bebas Baiklah teman-teman sebangsa dan setanah air Ending yang sangat menawan Dan maturnuon yang sudah menonton Dan pastikan teman-teman ini subscribe dan nyalakan loncengnya Dan sampai jumpa kembali dengan saya di video selanjutnya